Selamat sore dulur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kali ini Saya akan memenuhi Janji saya Ada yang bertanya Di video MCRD V2 Yang Ini ya MCRD V2 Dari Mas M. Ali Gavar Gavar M. Ali Gavar Nah itu Kemarin menanyakan Habis berapa Jika merakit MCRD V2 Dengan trafo 20A 55CT Oke Akan Ini sudah saya Buatkan Daftar harganya Ini tidak saya tambah-tambahi Apa adanya Saya belanja Dengan harga sekian Ya Jadi Oke langsung saja Kita Buka Powernya Oke lor Inilah penampakan MCRD V2 Trafo BELT 20A 55CT Ya Oke Driver Saya menggunakan Itu ya MCRD V2 Ya Dengan menggunakan 7 set Per channel 7 set per channel Tosiba 5200 Oke Langsung saja Kita Review Kita mulai dari Trafo Oke Trafo Saya beli Dengan harga 795 Rp Lalu ke Elko Elko Saya menggunakan Vendora Per bijinya 45.000 Elko Vendora Penggantinya Paisan Ya Jadi Vendora ini Penggantinya Paisan 10.100 Volt Satu Bici 45.000 Kali 8 360.000 Lalu Kiprok Kiprok Untuk Kiprok Saya Beli Ini Murah 15.000 Per biji Kali 2 30.000 Terus Untuk PCB PSU PCB PSU 7.000 Kali 2 14.000 Lalu Untuk Driver Untuk Driver Untuk Driver Saya Merakit Sendiri Jadi Beli PCB Sendiri Komponen Sendiri Saya Rakit Saya Soder Sendiri Habisnya Kira-kira Total 140.000 Ya 140.000 Per Per Driver Kali 2 Berarti 280 Lalu Hedging Hedging Tebal 12 sirip Saya Beli Dengan Harga 65.000 Per Biji Jadi 65 x 2 130.000 Lalu PCB Final PCB Final Yang Seperti ini Untuk Yang Yang Di Dalam Ini PCB Final Untuk PCB Final Saya Beli 7.000 Per Yang 20 cm PCB Final Jadi 2 14.000 Lalu TR Final Saya Menggunakan Toshiba 5200 Beserta Pasangannya Dengan Harga Per set 23.000 Jadi Satu set 23.000 Lalu Berlanjut Lagi Ke R Bias R R Basis Dan R Kapurnya R Kapur Dan R Basis Ya Ini Katakanlah Per Kali 7 Kali Berarti Total Semualah Total Semua Dua Duanya Ya Kanan Kiri Untuk Kanan Kiri 20 Sekitar 28 Bici Ya Untuk R Kapur Dan R Basis Per Bicinya 500 Saya Menggunakan Yang 2 Watt Ya Saya Menggunakan 2 Watt Yang R Basis Nya 500 Kali 28 Ya Ini 14 Ribu Lalu Untuk Kipas Nih Kipas Lur Kipas Saya Menggunakan Kipas AC Jadi Langsung 220 Jadi Tidak Usah Pakai Rangkaian Seperti Dioda Atau Apa Langsung Ke 220 PLN Ya Saya Beli Dengan Harga Per Bicinya 47 7000 Jadi Kalau Kali 2 94 4000 Oke Lalu Lanjut Lagi Ke LED Panel LED Panel Ini Ini LED Jadi Lampu Signal Lampu Protect Lampu Clip PCB Seperti Ada Di Video Saya Seperti Ini Contohnya Ini Lengkap Dengan Potensio Lengkap Sekitar 50 Ribuan Oke Lanjut Lagi Ke Box Atau Panel Saya Menggunakan Panel Bukan Box Saya Menggunakan Panel Seperti Ini Panel Untuk Box Saya Bikin Sendiri Untuk Panel Saya Beli Harga 65 5.000 Untuk Panel Saya Membeli 65.000 Kalau Pakai Box Box Yang CA20 Sekitar 375 Oke Sekarang Kita Total Dari Keseluruhannya Yakni Ketemu Di Dua Oh Sorry Tadi Ada Yang Belum Tercatat Di Sini Untuk Aksesoris Aksesoris Bidding Post Bidding Post Speak Con Lalu Check Untuk Input RCA RCA Canon Lalu Untuk Saklar Kita Anggap Aksesoris 50.000 Lalu Untuk Kabel Kabel Keseluruhan Kira-kira Yes Kita Anggap Aksesoris Skyrem Dan Kabel Yang Agak Besar-besar Itu Kita Anggap 50.000 Jadi Total Keseluruhan Biaya Untuk Perakitan Ini Power MCRDV2 Kira-kira Total Kira-kira 2.315.000 Lur Ya Ini Sudah Total Semua Ya Nah Seperti Ini Jadi 2.315.000 315.000 Itu Jika Kita Merakit Sendiri Dan Box Bikin Sendiri Kalau Ditambah Box Seumpama Box Besi Yang Beli Ya Yang Beli Itu Berarti Ketemunya 2.315.000 2.315.000 Ditambah 375.000 Ketemunya menjadi 2.315.000 2.315.000 Nah Jadi Untuk Tanpa Box Dan Merakit Sendiri Ya Ketemunya 2.690.000 Jika Menggunakan Box Besi Oke Saya Kira Cukup Itu dulu Lur Untuk Jawaban Dari M Ali Govar Govar Oke Lur Terima kasih Selamat Sore Jangan Lupa Like Subscribe Dan Comment Jika Ada Pertanyaan Sebisa Saya Saya Akan Jawab Jangan Lupa Subscribe Nyalur Oke Terima Kasih Selamat Sore Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Semangat Lur Terima 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 Terima